Halo para penggemar suyanto.id, ketemu lagi kita saat ini semoga-moga semua dalam keadaan sehat dan afiat. Saat ini kita akan membicarakan teacher research yang akan dibahas bersama tamu kita di suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar banyak-banyak. Tamu kita adalah Bapak Profesor Dr. Ali Sawkah, beliau guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Pak Ali. Assalamualaikum, Pak Yanto. Assalamualaikum, Pak Yanto. Ya, Pak Yanto, jadi sebetulnya ini kan meneruskan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi sebelum melanjutkan, saya ingin memaparkan kembali quiz untuk bagi pemirsa yang sudah menonton tayangan sebelumnya, ini mudah-mudahan sudah beda. Tapi sebelum itu bisa saja menjadi semacam pemicu. Oke. Saya screen ya. Oke, silakan. Tidak bisa dilihat ya. Bisa. Oke, jadi ini semacam pemicu. Tidak bisa diakses pakai HP tetap kelihatan. Oke. Sudah kelihatan ya. Ya oke, sudah. Pilih A, B, C, D, atau E. Saya kira, apa namanya, karena fungsinya ini teman-teman ada yang sudah memirsa sebelumnya. Kalau dari apa yang sudah kita paparkan sebelumnya itu, pilihan A maksudnya apa? Benar atau enggak ya? Riset tentang pendidik yang dilakukan oleh siapapun. Ini enggak cocok ya. Karena kata-kata oleh siapapun. Riset tentang pendidik yang dilakukan oleh siapapun. Oleh siapapun ini yang kemudian tidak definisi riset pendidik. Yang kedua, riset yang dilakukan oleh pendidik tentang apa saja. Tidak juga. Riset yang dilakukan oleh pendidik tentang apa saja. Ini bagian yang benar itu adalah riset yang dilakukan oleh pendidik. Bukan tentang apa saja. Sajanya ini yang tidak cocok. Yang ketiga, riset yang dilakukan oleh pendidik tentang kegiatan belajar mengajarnya sendiri. Ini yang diantara tiga itu. Jadi D juga enggak cocok, E juga enggak cocok. Saya kira dari definisi dan penjelasan yang pernah kita sampaikan sebelumnya itu, dari A, B, C, D, E itu yang paling cocok. Artinya kalau dari segi definisi memang belum lengkap. Tapi yang paling cocok sebagai definisi riset pendidik yang ringkas itu yang paling cocok adalah C. Riset yang dilakukan oleh pendidik tentang kegiatan belajar mengajarnya sendiri. Oke, saya tidak ingin mengulang ini. Yang ingin saya ulang adalah ini yang berbandingan riset pendidik dengan riset-riset senis. Ini kemarin sebelumnya itu hanya sepintas saja. Tapi ini perlu saya ulang untuk kemudian menekankan sebetulnya bedanya apa. Riset pendidik dengan riset yang sejenis, yang juga terkait dengan pendidik, terkait dengan belajar mengajar, terkait dengan kelas. Yang pertama, riset pendidik dapat dianggap sebagai istilah yang lebih luas dari penelitian tindakan. Jadi kalau kemudian kita sebut yang lebih populer dilakukan berbasis kelas itu adalah penelitian tindakan kelas. Jadi riset pendidik ini dapat juga dianggap sebagai istilah yang lebih luas karena pada dasarnya riset pendidik bisa juga dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Tapi penelitian tindakan kelas itu hanya salah satunya saja. Salah satu teacher research? Salah satu teacher research. Jadi penelitian tindakan atau penelitian tindakan kelas, jadi ini masalah ada kelas dan ada bukan kelas itu kan action research itu berbasis kelas bisa, berbasis sekolah bisa, berbasis komunitas juga bisa. Jadi kata-kata sehingga generic termnya itu penelitian tindakan. Nah penelitian tindakan ini itu bagian dari salah satu yang bisa dilakukan oleh pendidik dalam melakukan riset pendidik. Jadi penelitian tindakan juga akan dianggap sebagai riset pendidik apabila penelitian tindakan dilakukan oleh pendidik. Karena ada juga misalnya katalah mahasiswa yang kita bimbing itu S2 mungkin bahkan S3 tapi pada umumnya misalnya S1, itu kan mereka belum pendidik, salon pendidik. Jadi bukan orang yang ada yang di kelas. Jadi sebetulnya itu kan penelitian tindakan yang dilakukan oleh salon pendidik, belum pendidik. Jadi itu tidak termasuk riset pendidik, tidak termasuk teacher research. Juga ada istilah yang sangat populer, classroom research, riset class. Sebetulnya istilah bahasa Inggrisnya itu yang lebih populer. Classroom research itu adalah riset yang menggunakan kontes kelas sebagai setting, sebagai latar yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi ini beda dengan riset pendidik, karena riset kelas itu bisa juga dilakukan oleh siapapun. Bahkan akademisi dari Perkuan Tinggi ingin tahu bagaimana fenomena yang ada di kelas, settingnya di kelas, maka dia juga melakukan riset kelas, classroom research. Dan itu tidak akan dianggap sebagai riset pendidik. Namun jika riset kelas itu dilakukan oleh guru di kelasnya masing-masing, di kelasnya sendiri, tentang kegiatan belajar mengajar di kelas tersebut, maka penelitian classroom research, penelitian yang disebut dengan riset kelas itu juga bisa termasuk riset pendidik. Jadi artinya itu bisa menjadi bagian dari yang dilakukan oleh pendidik dalam melakukan riset pendidik. Settingnya bisa di kelas. Kita tahu bahwa biasanya dalam setting di kelas itu lebih banyak ingin melihat latar alami. Nah itulah yang kemudian dikaitkan dengan salah satu komponen definisi teacher research itu penelitian yang dilakukan dalam konteks menggunakan pendekatan kualitatif. Nah ini settingnya ada di kelas. Jadi semua riset kelas adalah riset pendidikan. yang melakukannya bukan guru di kelas itu sendiri tentang belajar mengajar mereka sendiri. Jadi kalau yang melakukannya adalah guru di kelas itu, yang settingnya ada di kelas, yang diteliti adalah kegiatan proses belajar mengajar yang ada di kelas, maka itu semuanya akan dianggap sebagai riset kelas. Jadi artinya sebetulnya guru yang dalam kegiatan sehari-hari mengajar itu peluang untuk setiap saat melakukan teacher research itu longgar sekali. Terintegrasi dengan kegiatannya setiap kali dia mengajar. Jadi sebetulnya istilah riset pendidik itu lebih didasarkan atas pelakunya, pelaku riset, bukan lokasi. Kalau classroom research itu kan istilah itu digunakan karena masalah lokasi. Hanya di kelas, maka disebut dengan riset kelas. Dan riset pendidik tidak harus riset kelas, bisa juga di luar kelas. Riset pendidik, ini yang tadi saya katakan, dapat dilakukan dengan latar atau lokasi di mana saja, tidak harus di kelas. Jadi riset pendidik tidak harus classroom research. Jadi bisa dilakukan di dalam atau di luar kelas. Menggunakan metode penelitian apa saja yang memang memungkinkan, yang dianggap sesuai, tentu apa saja ini tentu terkait dengan yang memang bisa dilakukan dan itu sesuai dengan yang menjadi tujuan. Tapi Pak Lee, saya interruksi sebentar. Kalau settingnya di luar kelas, teacher research dengan menggunakan metode apa saja, itu masih harus terikat bahwa risetnya itu tujuannya adalah untuk mengembangkan profesionalisme. Tidak, tidak. Tidak, tidak lain. Tidak, tidak lain. Tidak, tidak lain. Ini yang harus kita wanti-wanti supaya. Itu, betul. Ya, oke. Kata kuncinya, Pak. Ya, oke. Kata kuncinya, Pak. Ya. Kata kuncinya adalah riset pendidik ini bukan untuk menjadikan guru sebagai peneliti yang profesional. Bukan. Tujuannya untuk membuat para pendidik menjadi pendidik yang profesional. Tetap sebagai pendidik yang profesional. Jadi tidak kemudian, jangan sampai kemudian disalahpahami, seolah-olah dengan adanya riset dengan ide gagasan ini, seolah-olah itu menjadi double agent. Bukan kemudian disamping sebagai guru, dia juga sebagai peneliti. Enggak, bukan itu. Berarti ini Pak Li, bisa juga dia meneliti di luar kelas, misalnya subjeknya itu orang tua, terkait dengan bagaimana harapan orang tua terhadap proses belajar bagi anaknya. Itu kan bisa juga. Betul, itu betul. Karena itu tujuannya agar kemudian dia bisa menjadi guru yang lebih baik sesuai dengan harapan orang tua. Iya, betul. Jadi bahkan di masyarakat dia bisa melakukan penelitian ini. Jadi asalkan dilakukan oleh pendidik tentang kegiatan belajar mengajar mereka, tentang capaian pembelajaran, dan seterusnya. Betul sangat senang Pak Yanto menyebut itu, karena sampai kemudian itu hanya berada di kelas, dan kemudian ada di sekolah. Bahkan dia bisa mengunjungi orang tua di rumah masing-masing dalam melakukan misalnya pengumpulan data. Tapi sekali lagi bukan sebagai peneliti, sebagai pendidik yang profesional, sebagai guru yang profesional, agar kemudian dia bisa melayani kebutuhan belajar anak-anak dari orang tua itu menjadi lebih baik. Nah, kebetulan berikut ini adalah kemungkinan topik penelitian dalam riset pendidik. Jadi ini mungkin tayangan terakhir, tapi bisa saja kita diskusi di sini. Yang pertama, itu misalnya pendidik bisa saja terinspirasi hasil penelitian, ini membaca hasil-hasil penelitian, bisa juga jurnal, bisa juga paparan dalam seminar, itu yang kemudian berisi hasil penelitian yang menunjukkan adanya metode mengajar paru secara daring. Atau juga bisa juga kan Pak Li dari praktek keseharian dia yang dirasa bahwa itu perlu ditingkatkan dengan melalui teacher research. Jadi refleksi, praktek, profesi saya kira. Betul. Betul. Yang nomor satu ini kan mungkin saja dia merasa, wah itu ada metode baru yang belum merasa lakukan. Oke. Jadi kalau gitu cobalah saya cobanya di kelas saya. ini termasuk yang topik penelitian yang menurut saya itu realistik untuk bisa dilakukan oleh pendidik dalam kaitannya teacher research tadi. Sekali lagi, bukan untuk kemudian bicara tentang seperti melakukan eksperimen dengan satu metode dengan metode lain, tidak. Tapi bagaimana dia bisa mengajar menjadi lebih baik. Karena ada inspirasi metode mengajar baru dari membaca hasil penelitian, dari mengikuti seminar gitu Pak Yanto. Ini kemungkinan topik penelitian. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini nanti yang dalam tayangan ini, dalam slide ini, itu bagaimana keluasan. Keluasan topik penelitian yang bisa dilakukan oleh pendidik ditanya dengan riset pendidik dalam kaitannya dengan teacher research. Yang kedua, mungkin aspek lain. Sekarang ini kan banyak orang mempertanyakan asesmennya seperti apa agar kemudian betul-betul memang itu dikerjakan oleh peserta didik. sulit sekali untuk mencegah adanya percontekan, ketidakjujuran. Dari mungkin katalah misalnya ada papan dalam webinar, kan ini marak webinar selama ini, tentang kemudahan melakukan asesmen secara daring yang bebas dari praktek percontekan. Ini bisa saja kemudian menginspirasi guru untuk kemudian mencoba yang sebelumnya belum pernah. Tapi sekali lagi agar kemudian membuat dia itu sebagai guru bisa melakukan asesmen dengan lebih baik, dengan lebih valid, karena bebas dari percontekan. begitu Pak Yanto yang kedua. Ya, betul. Oke, go ahead. Yang ketiga, ini apa namanya, kalau tadi itu Pak Yanto menyebut, bertanya pada orang tua, mensurvey orang tua, pendapat orang tua mengenai bagaimana persepsi orang tua terhadap cara mengajar guru, maka ini bisa juga mensurvey. Jadi kalau kaitannya dengan metode penelitian, ini metodenya bisa survey. Ya, betul. Ini sekali lagi tidak harus penelitian tindakan kelas. Kalau yang satu, dua tadi bisa penelitian tindakan kelas. Yang nomor satu, nomor dua itu misalnya. Bisa juga itu. Tapi yang tiga ini, survey ini. Seperti yang tadi Pak Yanto menyebut, mengumpulkan data dalam persepsi orang tua, itu survey. Metode penelitiannya survey. Jadi nomor tiga ini, pendidik ingin tahu metode mengajar yang paling disukai peserta didik, dan dianggap paling membuat mereka menjadi lebih banyak tahu daripada sebelumnya. Khususnya kalau sekarang ini dalam konteks pandemi, itu perlu itu. Perlu guru itu tahu sepertinya yang paling disukai, tetapi juga tidak hanya sekedar disukai, tetapi kemudian membuat peserta didik itu merasa lebih tahu sebelumnya. mendapat pelajaran, merasa bisa memperoleh sesuatu. Ini guru pendidik bisa melakukan survey itu dengan menggunakan Google Form. Ini survey. Jadi saya kira ini penelitian karena apa? Tujuannya tetap saja agar kemudian guru bisa mengajar menjadi lebih baik sesuai dengan yang dirasakan oleh peserta didik. Jadi sekali lagi, ini menguatkan paparan saya sebelumnya, bahwa untuk membuat guru menjadi lebih profesional, menjadi reflektif, agar kemudian menjadi guru yang profesional, tidak harus PTK. Ya betul. Survey bisa. Nah keempat ini pendidik yang mengajar beberapa kelas paralel ingin tahu apakah capaian pembelajaran tiap kelas pada akhir semester itu sama atau beda. Jadi paralel kelas itu artinya bisa juga kelas yang ngajar kelas 2, A, B, C, D, E. Dia kan ingin tahu ini kira-kira perolehan pembelajarannya sama enggak, capaian pembelajarannya sama enggak. Ini kan dari segi level itu sama, artinya sama-sama kelas 2 misalnya. Nah kalau kemudian ternyata berbeda, maka kemudian dilihat, ingin digali, mengapa capaian mereka berbeda. Apakah karena faktor peserta didik atau karena faktor pendidik, cara mengajarnya misalnya. Nah ini penelitian kuantitatif bisa, yang mengandalkan pada angka. Karena misalnya katakanlah diberi tes. Tes kan menghasilkan skor, skor rata setiap kelas. Itu kemudian dibanding-bandingkan. Ini bisa juga walaupun mungkin ini tidak membuat generalisasi, tapi bisa juga dicek dengan statistik inferential. Kalau lebih dari 2 kelas bisa saja pakai ANOVA gitu ya. Jadi sekali lagi luas sekali sebenarnya, tidak hanya PTK saja. Nah kalau kemudian itu ternyata beda, harapannya kan sama. Itu bisa saja dilihat signifikan secara statistik, tapi bisa juga dilihat secara angka saja, kalau jomplang, itu dalam misalnya kemampuan membaca, itu bisa saja diketahui kalau perbedaannya itu jomplang. Jomplang itu betul-betul kebar, beda sekali. Itu tidak usah pakai statistik, tidak apa-apa. Tapi bisa juga pakai menggunakan statistik untuk melihat itu signifikan atau tidak secara statistik. Nah kalau kemudian ternyata beda, bisa saja kemudian digali, berbeda itu dengan melihat, katakanlah misalnya salah satu yang terpikir pada saya itu mungkin memang kelas paralel tadi itu tidak homogen, tetapi heterogen. Jadi melihat standar deviasinya dari tes yang diberikan tadi. Maksudnya sudah dipahami bahwa mengajar kelas yang homogen itu lebih mudah daripada mengajar kelas yang heterogen. Itu salah satu contoh menganalisis hasil tes tadi, menggunakan standar deviasi, penafsirannya seperti itu. Ini homogen nggak? Kalau nggak homogen, mestinya kalau heterogen itu capaian belajarnya mestinya di bawah daripada yang homogen. Misalnya begitu, itu kalau bisa, oh mungkin karena heterogen. Tapi mungkin juga karena faktor peserta didik sendiri. Artinya peserta didik dalam artian ya itu tadi, apa namanya, mungkin saja ada yang tidak punya motivasi misalnya. Motivasinya rendah sekali. Tapi bisa juga faktor pendidik. Doktor guru mengajarnya memang kadang-kadang dia merasa satu kelas itu kok menjemukan gitu ya. Tapi satu kelas lagi itu sangat membuat dia itu semangat misalnya. Maksudnya tidak begitu. Ini menjadi hasil penelitian ini bisa membuat dia akan sadar kekurangan yang harus diperbaiki gitu. Ini bisa dilakukan tanpa harus ada dana khusus ya. Karena setiap akhir semester, setiap pertengah semester, bahkan setiap mingguan, bulanan itu kan ada tes-tes. Walaupun itu mungkin tesnya itu formatif ya, belum sumatif gitu. Ini seringkali terlewat. Terlewat dari perhatian program pengembangan profesionalisme guru. Seolah-olah ini penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Menurut saya penelitian ini bisa dilakukan oleh guru dalam rangka untuk menjadi guru yang reflektif. Bukan untuk menjadi peneliti. Nomor lima. Pendidik ingin tahu apa yang sebetulnya dilakukan oleh peserta didik selama belajar dari rumah. Ini tadi kaitannya dengan Pak Yanto ini. Apa yang dilakukan oleh orang tua dalam membantu atau menggambingi peserta didik belajar. Jadi yang ini bisa menggunakan survei, ini bisa menggunakan in-depth study, penelitian kualitatif. Jadi dilihat misalnya hanya dipilih peserta didik yang kira-kira memang perolehan pembelajarannya itu sangat rendah dan juga ada yang sangat tinggi. Ada bedanya enggak yang terjadi di rumah masing-masing dari segi kegiatan peserta didik atau dari segi bagaimana orang tua membantu mendampingi peserta didik. Ini ladang untuk membuat bagaimana pendidik bisa memperbaiki, bagaimana dia melakukan proses belajar mengajar. Tapi sekali lagi ini bisa juga dilakukan oleh peneliti. tetapi fokus kita pada hari ini adalah bagaimana bisa juga dilakukan oleh pendidik dalam rangka membuat dia menjadi lebih profesional. Membuat pendidik itu bisa melayani para peserta didik dengan lebih baik. Bersikap reflektif. Pak Yanto ini mungkin terakhir Pak Yanto. Ya oke. Yang ke-6 ini. Ya mudah-mudahan 1 sampai ke-6 ini betul-betul bisa memberikan inspirasi para pendidik. Jadi saya kalau menyebut pendidik itu artinya bukan harus guru ya. Jadi konsulor itu bisa juga melakukan ini. Pendidik ingin mengetahui persepsi para peserta didik tentang aspek-aspek pembelajaran daring selama pandemi. Ini mumpung masih ada pandemi. Ini mumpung dalam artian kita ingin agar pandemi segera pergi. Tapi mumpung ada pandemi, maka kemudian ini bisa terdokumentasi yang dianggap oleh peserta didik menyenangkan itu apa, tidak menyenangkan itu apa, membuat mereka menjadi lebih tahu daripada sebelumnya apa, perlu dilanjutkan atau dihentikan setelah mereka kembali belajar sekolah secara luring seperti dahulu. Ini survei menurut saya Pak Yanto. Ya betul. Juga bisa Pak Ali meneliti misalkan saja nurturing effect dari belajar daring. Apa dampak ajar yang didapat dari daring. Misalkan anak-anak menjadi semakin melalui IT. Itu kan bisa juga dalam rangka guru untuk melayani sesuai dengan tingkat literasi anak-anak itu. Kan bisa juga, saya kira. Banyaklah hal yang bisa dilakukan. Poin itu Pak Yanto, saya tulis di 6D. Perlu dilanjutkan dan dihentikan setelah mereka kembali belajar sekolah secara luring seperti dahulu. Jadi kalau kemudian peserta didi itu sangat merasa bisa belajar dengan baik dengan cara-cara daring, maka kemudian itu dilanjutkan. Dan karena mereka kemudian dari sebelum pandemi itu tidak siap mengadopsi kemajuan IT, maka kemudian dipaksa siap dan akhirnya kalau tidak dimanfaatkan tidak akan membahas itu Pak Yanto. Yanto, 1-6 ini hanya contoh. Jadi harus kita pesan, contoh itu tidak harus dipakai. Tapi pesannya begini, ini bukan contoh untuk guru sebagai peneliti. Guru sebagai pendidik yang profesional, yang ingin tetap bisa mengembangkan profesionalismenya secara berkesinambungan. Saya yakin ini kalau kemudian dijadikan salah satu himbauan atau apalah, bukan aturan ya, tapi himbauan kepala sekolah, maka kemudian semangatnya akan tinggi sekali. Dan apalagi kalau dihargai untuk credit points atau juga ada sedikit dana begitu. Bukan dana penelitian, dana untuk menjadi guru yang reflektif. Ya, betul. Oke. Saya berhenti ya. Ya, berhenti dulu. Biar kita wajahnya kelihatan bahwa kita sudah vaksin, sudah mengikuti vaksin. Ya Pak Ali, apa dosanya kalau guru menjadi peneliti Pak Ali? Ini tadi kan selalu mengatakan, bukan guru sebagai peneliti, bukan guru sebagai peneliti. Apa dosanya kalau guru jadi peneliti? Kalau dia bisa meneliti jadi peneliti kan juga menambah literasi mereka di dalam penelitian misalkan. Apa? Sebentar, ini kalau boleh saya sebut, guru di sekolah menengah, sekolah dasar dan menengah itu kan tidak punya tridharma. Iya, iya, iya. Jadi hanya satu dharma lah gitu. Pendidikan atau pengajaran. Jadi kalau guru dalam konteks perguruan tinggi, ya memang bisa saja dia meneliti itu untuk menjadi dosen yang profesional, yang reflektif. Bisa juga, dan yang memang melakukan salah satu tridharma yang lain yaitu penelitian. Guru di sekolah dasar dan menengah, itu katakanlah misalnya karena tidak ada tridharma, dalam aturan tidak ada, dan juga ada, saya pernah mendengar itu. Dengan misalnya katakanlah guru yang harus melakukan penelitian tindakan kelas itu ada yang, oh guru kok suruh meneliti. Jadi ya artinya saya tidak ada salahnya sebetulnya. Saya akan mengatakan tidak ada salahnya kalau kemudian guru juga menjadi peneliti. Karena pada dasarnya kalau dia itu melakukan research, tujuannya bukan untuk menjadi peneliti, tapi kemudian akhirnya kalau dia kemudian selalu melakukan itu untuk menjadi guru reflektif, dia juga bisa dipekerjakan dalam tanda betik. Pelitik sebetulnya. Tapi bukan jadi tujuan Pak Yanto. Bukan jadi tugas yang kalau dalam perguruan tinggi menjadi tridharma tadi. Jadi salah persepsi saja. Jadi tidak ada dosanya sebetulnya. Tapi dosanya itu kalau diwajibkan dan kemudian itu menjadi tridharma. Kalau tujuannya itu menjadi peneliti. Tapi bahwa dia kemudian akhirnya menjadi peneliti, why not? Tapi sekarang ini ketika guru harus naik pangkat dari 3B, dari 3A, 3B saya kira, diwajibkan meneliti penelitian tindakan kelas dan pada tahap tertentu harus dipublikasikan di jurnal. Ada jurnal yang mengharuskan bahwa itu adalah harus hasil penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu dengan informasi ini mudah-mudahan polisi jurnal itu bisa berubah bahwa guru tidak harus meneliti dalam format penelitian tindakan kelas. Bisa meneliti apa saja yang terkait dengan praksis pembelajaran dan itu bisa digunakan untuk meningkatkan profesionalismenya. Bisa survei, bisa eksperimen dan lain-lain. Iya kan begitu Pak Ali? Ya eksperimen semua bisa juga. Semua. Puasi eksperimen. Puasai atau pakai. Pre-post test. Segala macam bentuk secara realistik dilakukan bersamaan dengan dia sebagai guru mengajar. Terintegrasi. Ya oke. Pak Yanto, saya ingin menggaris bawah tadi ya Pak Yanto. Ya. Bahwa ini memperluas wawasan agar kemungkinan tidak hanya penelitian tindakan kelas. Tapi jangan disalahbawahi seolah-olah jangan penelitian tindakan kelas. Tapi memperluas. Ya ya. Hanya penelitian tindakan kelas. Oh memperluas tindakan semata-mata penelitian tindakan kelas. Tapi ini memperluas penelitian tindakan kelas. Ya kan? Ya betul begitu. Memperluas. Memperluas peluang guru untuk melakukan penelitian. Oh ya. Ya oke. Ya oke, Bali. Saya kira kita sudah banyak memberikan informasi hari ini. Kita ketemu lagi, Bali. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yanto. Berikutnya kasih lanjutan sedikit saja tentang teacher research. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Buong an. Ya. 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 Ya.